Intro Halo everyone, welcome back to my youtube channel Apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini, kayak judulnya Aku mau Membantu teman-teman yang kebingungan Memilih sunscreen wardah mana Yang kira-kiranya akan cocok Dengan kulit teman-teman Halo, it's Phoebe Sebenernya, 3 sunscreen wardah ini Udah pernah aku review secara Masing-masing gitu, satu video Satu video, dan satu video Kalian bisa scroll kalau mau Dapat informasi secara mendetail Tentang ketiga produk ini Tapi di video kali ini, aku mau Bahas secara lebih singkat Aja, yang mana sih kira-kira Yang cocok untuk masalah kulit kalian Jadi, tonton video ini sampai selesai Kalau dulu, denger sunscreen wardah Aku ngerasa serem banget, kenapa? Karena sunscreen wardah yang dulu tuh Sangat-sangat amat peci Juga white cast Terus gak nyaman di kulit Bikin kusam dan bikin oleli banget Makanya gak ada di list skincare Atau sunscreen yang mau aku pake Terus gitu Sampai akhirnya mereka nge-reformulasi Sunscreen-nya Dulu tuh dia cuma punya yang ini Tapi SPF 30 Dan juga satu lagi yang warna biru Ya, SPF 50-nya Nah, sekarang mereka udah meng-improve Formulasinya Dan selain tiga ini Sebenernya ada yang sunscreen stick Tapi aku gak pake Karena aku secara pribadi Gak suka dengan sunscreen yang bentuknya stick Yang pertama, aku akan bahas yang kuning ini Ini tuh adalah Wardah UV Shield Essential Gel Sunscreen Serum Dengan SPF 35 PA++ Ini adalah sunscreen yang tipikalnya itu gel Dengan water refill Jadi rasanya ringan banget Dan cepet banget meresap di kulit Dia punya kandungan bahan aktif Yang fungsinya untuk mencerahkan kulit Yaitu Vitamin C Glutation Dan juga vitamin B3 Nah, untuk finish-nya Dia ini glow Dan juga healthy finish Jadi bikin kulit kalian keliatan glowing Sehat gitu Alalah cewek Korea gitu Peruntukannya sih sebenernya Dia diperuntukkan untuk semua jenis kulit Tapi Lebih prefer Kalau misalnya teman-teman kulitnya Tipikal yang kulit kering Dan gak punya banyak permasalahan Kayak gak punya jerawat gitu Di wajahnya Atau poli-poli besar dan sebagainya Ini akan cocok banget Dipake sama teman-teman Tapi karena SPFnya cuma 35 Jadi reapply-nya harus sedikit lebih sering Kayak 2 jam sekali Itu sebaiknya udah di reapply lagi Karena si fungsi sunscreen-nya Udah menurun Dia juga melindungi Dari 8 komponen perusaha kulit Selain fungsinya yang mencerahkan Karena ada vitamin C dan juga glutathione-nya Tidak ada white case Tidak ada peeling Dan tidak ada peci Sekalipun kalian timpa Pake make up yang tebal-tebal Dia gak ngeganggu sama sekali Karena teksturnya yang gel Dan watery feel itu Yang kedua Ini udah sempet aku review juga Sebenernya tiga-tiganya udah aku review Ini adalah Wardah UV Shield Airy Smooth Sunscreen Serum Dengan SPF 50 PA++++ Dia punya kandungan skin boost DNA Centella Plus Beramineral Nah ini tuh Bagus untuk merawat skin barrier Tapi untuk finish-nya sendiri Dia itu cenderung matte Dia kayak ada efek powdery-nya gitu Tapi bukan powdery yang bikin Jadi peeling ataupun peci Jadi powdery-nya itu bikin tekstur kulit kita tuh Berasa kayak halus gitu Ketika pake produk ini Terus dia juga punya efek mencerahkan Seketika gitu Karena memang dari segi warna Dia ini kayak Paling putih gitu Dibandingin yang lain Tapi gak akan bikin kulit kalian Berasa dempol Dengan SPF yang 50 ini Ini tuh cocok banget Untuk aktivitas outdoor Kayak misalnya Kalau kamu motoran Itu dibandingin sama yang kuning tadi Dia lebih Rekomen Karena Perlindungannya lebih tinggi gitu Dan reply-nya juga bisa Tiga sampai empat jam sekali Masih oke lah Dia juga sama ringannya Kayak yang tadi Cuma perbedaan di finish-nya aja Meresapnya juga sama Cepet banget Untuk sunscreen-sensin Wardah ini tuh Cepet banget meresap Dan gak bikin lengket di kulit Ataupun berasa berat Yang membedakan Cuma hasilnya aja Ini lebih matte Dan yang ini tuh Lebih ke glow finish gitu Dan ini raja terakhirnya Produk baru dari Wardah Yang kemarin juga kayak Dipush banget Di acara Skin expert-nya Wardah Yang kemarin di Sensi Ini adalah Wardah UV Shield Acne Calming Dengan SPF 35 PA++ Ini juga baru aku review Belum lama Masih di bulan Juni Oke Ini Juni ya Masih di bulan Mei kemarin Aku reviewnya Ini adalah sunscreen Dari Wardah Yang diperuntukkan Khusus untuk Oily Acne Prone Skin Jadi kalau Banyak orang yang Aku tuh gak mau pake sunscreen Karena kulit aku lagi berjerawat parah Atau Aku gak bisa pake sunscreen Karena malah bikin kulit Jadi tambah berminyak Nah ini dia jawabannya Dia punya kandungan dari Salicylic Acid Vitamin B3 Dan juga Panthenol Jadi dia bisa Ngebantu Mengatasi bakteri Penyebab jerawat Biar Mereka gak Numbuhin jerawat baru Terus juga Mempercepat proses Sembuhnya jerawat kita Jadi kalau lagi ada jerawat aktif Pake ini Lebih cepet kering Atau mateng gitu Terus lain gitu Panthenolnya ini Melembabkan Dan juga Memberikan efek dingin Seger di kulit kita Aku suka banget Karena dia itu Watery Gel Tekstur Yang bener-bener Emang cocok banget Untuk kulit berminyak Jadi kalau Temen-temen Masih denial Kayak Aku mau pake yang ini Yang teksturnya Cream gitu Walaupun Aku berminyak Gak apa-apa Kalian cobain ini dulu Karena ini tuh Bener-bener ringan banget Dan aman banget Untuk kulit Berjerawat Dan kulit berminyak Dan SPF 35 ini Emang cocok banget Untuk orang yang Kulitnya berminyak Dan juga berjerawat Dibandingin dengan SPF 50 Walaupun ya tentu aja Untuk frekuensi Replanya Harus lebih sering Dibandingin dengan SPF 50 Dan kalau Aktifitas outdoor Kita gak bisa Lama-lama Kayak mantai Pake ini tuh Gak rekomen Tetep kalau misalnya Kamu ke pantai Atau kamu motoran Tetep menurut aku Lebih baik pake yang SPF 50 Tapi kalau untuk daily use Kayak Yaudah kamu ke kantor aja Oke kamu keluar rumah Tapi kamu cuma Perjalanan ke kantor Atau Kamu ke pasar Gitu ya Atau kamu jogging pagi-pagi Itu ini masih oke banget Karena aku juga pake ini Sehari-hari Dan dia itu Nyaman banget Walaupun kamu make up Atau kamu pergi ke gym Dan keringetan banyak Nah ketiga sunscreen ini tuh Non-comedogenic Dan juga mereka alcohol free Ya kalau untuk wardah Jadi aman banget Digunain sama kulit sensitif Sekalipun Kalau untuk yang dua ini Dia ada fragrance-nya Tapi tipis banget Kalau yang ini Bener-bener no fragrance Jadi kalau misalnya Teman-teman punya kulit yang normal Atau Masuknya All skin type gitu Misalnya cuma berminyak aja Tapi aku gak berjerawat Kalian masih bisa pake Kedua ini Yang SPF 50 Dan juga 35 Tapi kalau lagi concern Ada breakout Atau jerawat Yang lumayan mengganggu Dan susah banget sembuhnya Daripada gak pake sunscreen Sama sekali Udah paling bener Pake yang ini Gitu Terus kalau teman-teman Lebih suka sama finish yang matte Kalian akan cocok banget Pake yang ini Tapi kalau kalian Lebih suka sama Glowing ala Korea Gitu Lebih cocok pake yang ini Udah kebayangkan Mau nentuin sunscreen Mana dari wardah ini Yang kira-kira yang cocok Buat teman-teman semua Tapi kalau masih bingung Dan masih Aduh aku masih belum tau Masih gak ngerti Masih Aku kulitnya begini Yaudah komen aja di bawah Nanti aku bantu jawabin Dan bantu rekomendasiin Ketiga produk ini Harganya affordable Under Rp50.000 Jadi worth it untuk dicoba Dan dipilih jadi Sunscreen yang bisa kalian Endalkan Karena nyarinya juga gampang banget Ada di minimarket Ada di supermarket Kayak di Alphamart Indomart juga ada Jadi Jadi apa lagi Oke segitu dulu Pembahasan aku Tentang Tiga sunscreen wardah ini Untuk teman-teman Yang punya pertanyaan Kayak yang tadi aku bilang Boleh tanyain di kolom komentar Dan kalau misalnya Teman-teman terbantu Dengan video ini Boleh bantu like Dan subscribe channel ini Supaya lebih berkembang Atau kalau teman-teman Udah pake sunscreen wardah ini Terus teman-teman Punya honest review sendiri Boleh banget Komen di bawah Biar nanti yang nonton Bisa Oh iya ya Kayak gini ternyata Gitu Ada second opinion Gitu ya Thank you for watching Dan sampai ketemu di video lain Bye Thank you for watching